Dari lanjutan grup A cabang sepak bola Asian Games 2018, ini agak sedih nih karena Indonesia terpaksa harus mengakui keunggulan Palestina ya. Yes, bertanding di Stadion Patriot Bekasi, tim Garuda Muda Takluk 1-2. Bermain di hadapan 20 ribu supportan Indonesia, Palestina justru mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Odaidabah menempatkan bola liat dari eksekusi penalti Muhammad Darwis. Hingga satu gol Indonesia sejatinya mampu bangkit dan menyamakan indukan lewat taksi Irfan Jaya. Pun ini sekaligus menjadi gol perdana pemain 22 tahun ini bersama tim Garuda Muda. Sebelah kedua Palestina yang mengandalkan serangan balik justru mampu menambah puni-puni gol mereka, kali ini lewat taksi Muhammad Darwis. Dengan tambahan dua gol, mantap pemain alali ini sementara mantap berada di puncak daftar top scorer dengan koleksi tiga gol. Selain kegerahi poin, PR besar juga menanti Luis Mia karena dua pemain andalannya Irfan Jaya dan Bagas Adi terindikasi cedera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.